Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aryansyah Dari kelas 1 dari mesin A Politeknik Gajah Tunggal Di sini saya akan membuat Gambar CAD Menggunakan aplikasi Atau software aplikat AutoCAD Di sini saya akan Menggambar Sebuah gambar Pertama-tama Kita buat Land Z-Land Lalu Untuk ketik 0,0 Dari sudut X dan Y Saya begini ya Lalu ke samping Lalu ini Dengan Bajang 100 100 Milometer Lalu klik enter Nah Habis itu Ke atas Dengan ukuran 70 Enter Lalu ke samping juga Sama 100 Lalu ke bawah 70 Enter Kalau sudah Di escape Habis itu Membuat sudut Sudut yang Di dalam Kotak Atau Ini Tinggal Ukuran Lalu kita pencet Line Dulu Habis itu Ukurannya 20 Sama 20 Sama 20 Untuk menentukan Sudutnya Habis itu Tarik ke Samping Dengan ukuran 40 Enter Lalu ke atas Dengan ukuran Sama 40 Lalu ke samping lagi Dengan ukuran 20 Enter Lalu ke bawah lagi 20 Enter Lagi Samping lagi 20 Lalu ke bawah Dengan ukuran 20 Dan jadi Lalu escape Kemudian Untuk Untuk Membuat dimensinya Atau ukuran Biar agar jelas Kita pergi ke Anote Disini Lalu dimension Cari Lalu Modifikasi Itu Modifikasi Untuk Untuk Line Kurang lebih Seperti ini Lalu Untuk Symbol Sehingga 2,5 Lalu Untuk Text Nama 25 Seperti ini Untuk Fade Seperti ini Untuk Desimalnya Kita Pake 0,0 Aja Supaya Agak Enak Lalu Seperti ini Kalau Sudah Oke Set Current Disitu Close Setelah Itu Kita Tekan Dimension Arahkan Ke Pojok Sama Pojok Lalu Ke Atas Lagi Pojok Sama Pojok Lalu Seperti ini Juga Pojok Sama Pojok Tuhan 40 Lalu Ini Juga Pojok Sama Pojok Tugas Untuk Gambar Satu Seperti ini Selebihnya Sudah Ya di sini Saya akan Lanjutkan Untuk Gambar Yang Kedua Sama Dengan Dengan Gunakan Line Utama Lalu Dan Selanjutnya 0,0 Enter Samping Dan Ukuran 100 Enter Ke Atas Ukuran 70 Enter Lalu Ukuran 100 Enter Ke Bawah 70 Enter Lalu Escape Lalu Sama Pecet Line Untuk Menggambar Bagian Kotak Dalam Dengan Ukuran 90 60 Enter Tersamping Dengan Ukuran 80 Enter Enter Ke Bawah Kurang 50 Enter Kita Menggunakan Panjang 40 Lalu Pecet Tombol Tab Temukan Derajatnya Yang Derajat 80 Derajat Enter Samping Dan Ukuran 50 Enter Ke Bawah Ukuran 20 Enter Samping Juga Yang Lagi Ukuran 10 Enter Ke Bawah Ukuran 5 Enter Lalu Samping Lagi Dan Ukuran 30 Ini Ukuran 20 Ke Bawah Yang Menyamping Lalu Ketak Sama Tadi Untuk Menutukan Derajat 45 Enter Samping Ke Berat 40 Enter Ke Atas Dengan Ukuran 3 30 Atas Lalu Escape Lalu Kita Menggunakan Dimension Dimension Pojok Sama Pojok Ke Atas Sama Flip Seret Dan Lalu Ini Klik Atas Sama Noble Sama Prifas Sama Sama Trifas Sama Sama ke atas sejuga, ke atas sejuga, lalu untuk menguntukkan derajatnya, kita menggunakan argulan, kita sudut sini, sama sini, sudut 10, nah ini, selanjutnya, lekan anguler, selanjutnya, selanjutnya, sekian dari saya, kalau ada kurang, mohon dimakan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.